Dosa keji ini dilakukan oleh Atasannya sendiri, Irjen Verdi Sambu Sebagai pelaku utama yang merencanakannya Berkaca dari peristiwa ini Maka kali ini kita akan membahas tentang konsekuensi dosa Istilah untuk dosa dalam bahasa Yunani adalah amartya Yang berarti meleset dari sasaran Setiap kali kita berbuat dosa Kita meleset dari sasaran Tuhan telah menetapkan standar yang tinggi bagi kita semua Karena dia adalah adil Dan dia layak untuk kita taati Namun apa yang terjadi ketika kita berbuat dosa Apa akibat dari dosa Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan Sejauh ini, inilah konsekuensi terbesar dari dosa Setiap dosa adalah pelanggaran terhadap Allah Dan Allah tidak bisa berada di hadapan dosa Itulah sebabnya jika Anda memilih untuk terus melakukan dosa yang sama Tanpa pertobatan Anda akan berhenti merasakan kehadirannya Tetapi yang berupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu Sehingga ia tidak mendengar Ialah segala dosamu Yesaya 59 ayat 2 Roh kudus akan berhenti berbicara kepada Anda Jika Anda menolak untuk bertobat Jangan padamkan roh 1 Thessalonica 5 ayat 19 Bagaimana kita memadamkan roh? Roh di sini adalah roh kudus Memadamkan roh sama artinya mendukakan roh Pertama-tama kita harus memahami Bahwa ini menunjukkan bahwa roh kudus memiliki kepribadian Hanya pribadi yang bisa berduka Oleh karena itu roh kudus harus menjadi pribadi ilahi Untuk memiliki emosi ini Setelah kita memahami hal ini Kita dapat lebih memahami bagaimana dia berduka Terutama karena kita juga dapat berduka Ephesus 4 ayat 30 memberitahu kita Bahwa kita tidak boleh mendukakan roh kudus Kita mendukakan roh kudus dengan hidup seperti orang kafir Ephesus 4 ayat 17 hingga 19 Dengan berdusta Ephesus 4 ayat 25 Dengan marah Ephesus 4 ayat 26 hingga 27 Dengan mencuri Ephesus 4 ayat 28 Dengan mengutuk atau berkata-kata kotor Ephesus 4 ayat 29 Dengan menjadi pahit Ephesus 4 ayat 31 Dengan tidak mengampuni Ephesus 4 ayat 32 Dan dengan tidak bermoral Ephesus 5 ayat 3 hingga 5 Mendukakan roh kudus berarti bertindak dengan cara yang berdosa Apakah itu hanya dalam pikiran atau dalam perbuatan Dua Membahayakan hidup kita Kisah berikut ini ekstrim Tetapi menunjukkan seberapa jauh dosa Anda dapat membawa Anda Sodom dan Gomorrah Adalah dua kota paling tercelah yang dikenal manusia Mereka begitu penuh dengan dosa Sehingga Tuhan tidak bisa lagi menahan murkanya Tuhan tahu bahwa Lot dan istrinya taat kepadanya Jadi dia mengirim dua malaikat untuk memperingatkan mereka Agar pergi sebelum kehancuran dari kedua kota itu Sesudah kedua orang itu Yakni malaikat menuntun mereka sampai keluar Berkatalah seorang Lot mengerti dan taat Dia membawa istri dan putrinya ke luar kota Dia mencoba membuat calon menantunya melarikan diri juga Tetapi mereka mengira dia bercanda Ketika mereka berada di luar kota Istri Lot tidak dapat menahan godaan Untuk berbuat dosa dan menoleh ke belakang Apa yang terjadi? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam Kejadian 19 ayat 26 Istri Lot kehilangan nyawanya karena satu dosa itu Tuhan menganggap serius dosa Itulah sebabnya kita harus selalu memilih jalan Tuhan Bukan jalan kita sendiri Tiga membahayakan hidup orang lain Ketika Anda memilih untuk menjalankan hidup Anda Daripada membiarkan Tuhan memimbing Anda Peristiwa bencana bisa terjadi Raja Herodes adalah orang jahat Penuh ambisi egois Dia gelisah ketika dia mendengar Yesus telah lahir Matius 2 ayat 3 Ia menemukan dimana Yesus dilahirkan yaitu Bethlehem Tetapi Allah yang maha tahu Membawa Yesus pergi dengan selamat melalui Yusuf dan Maria ke Mesir Kemarahan Herodes menyebabkan kehancuran besar-besaran Setelah ia menyadari bahwa Yesus telah dibawa keluar dari Bethlehem Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu Ia sangat marah Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah Matius 2 ayat 16 Dosa Herodes merenggut nyawa banyak anak yang tidak bersalah 4. Melahirkan lebih banyak dosa Sebagai orang percaya, roh kuduslah yang menghukum kita ketika kita berbuat salah Yohanes 16 ayat 7 hingga 8 Sehingga kita dapat bertobat dan menjadi bersih kembali Namun dalam kasus orang yang tidak percaya atau orang percaya yang menolak untuk bertobat Dosa dapat melontarkan kita ke dalam dosa yang lebih dalam Bagaimana perzinahan terjadi? Itu tidak terjadi begitu saja Itu adalah proses dosa demi dosa Itu dimulai dengan pandangan Wow, orang itu sangat menarik Jika Anda memberi makan pikiran itu, maka itu meningkat Ah, berbicara dengan mereka tidak akan menyakiti siapapun dan itu belum cukup sampai di sini Sekarang Anda tertarik secara fisik dan agak emosional Saya tidak bisa berhenti memikirkan dia Kemudian Anda tiba-tiba sudah berada di air yang dalam Dorongan seksual Anda akan menyusul Anda tanpa mengakui dosa Anda Setan tahu bagaimana menarik siapapun, dia telah menguasainya Jika kita tidak menganggap serius dosa, kita akan berakhir melakukan banyak dosa yang dimulai dari satu pikiran 5. Hukuman kematian kekal Sebab upah dosa ialah maut Roma 6 ayat 23 Saya berharap agar ayat ini benar-benar berbicara kepada Anda Seorang Kristen sejati akan bertobat dari dosa-dosa mereka Tetapi mereka yang memberontak berada dalam masalah yang serius Kematian kekal Pemisahan dari Allah selama-lamanya Ya, kematian kekal menanti semua orang Yang memilih untuk tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka Dan yang tetap berada dalam dosa dan ketidaktaatan mereka Karena kita dilahirkan dalam dosa dan pelanggaran Kita berada di bawah penghukuman Allah yang adil atas dosa kita Jika kita tidak menerima pesan keselamatan Yesus Kristus Kita akan binasa dalam dosa dan pelanggaran kita Dan berada di bawah penghakiman Allah yang adil atas dosa kita Yaitu kematian kekal Saya ingin Anda tahu bahwa jika Anda adalah orang yang belum percaya yang menonton video ini Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi Anda Dan beginilah cara saya mengetahuinya Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian Tetapi ia sabar terhadap kamu Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat 2 Petrus 3 ayat 9 Saya mendorong Anda Jika Anda belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda Jangan menunggu lagi Besok mungkin sudah terlambat Dosa memiliki banyak konsekuensi Lebih dari yang bisa saya sebutkan Dosa selalu merusak Tetapi pertobatan selalu membangun Saya mohon berikan hidup Anda kepada Kristus hari ini Dia bisa menerima diri Anda Darahnya akan menyucikan setiap dosa Anda Dan dia akan menjadikan Anda seseorang yang tidak pernah Anda duga Dia benar-benar mengasihi Anda Dan sedang menunggu Anda untuk datang kepadanya Tuhan memberkati